Berikutnya pemirsa, masalah sampah sudah bukan menjadi hal baru lagi di Indonesia. Volume sampah yang terus meningkat sejalan dengan pertumbuhan penduduk dan keterbatasan lahan untuk pembuangan akhir adalah masalah yang harus segera dipecahkan. Untuk itu diperlukan solusi cepat untuk mengatasi sampah tersebut agar tidak merugikan masyarakat seperti penyebaran penyakit maupun polusi. Salah satunya seperti yang dilakukan oleh siswa dan siswi SMA Santo Paulus Jumbo ini yang mendirikan bank sampah di sekolah. Selain memberikan pemahaman tentang sampah, bank sampah ini ternyata juga bisa menghasilkan pundi-pundi uang hingga jutaan rupiah. Berbagai jenis sampah dikumpulkan setiap harinya oleh siswa dan siswi sekolah seperti sampah plastik, botol bekas hingga limbah alat sekolah. Bank sampah ini masuk dalam ekstra kulikuler pendidikan lingkungan hidup. Setiap hari Senin, usai kegiatan belajar mengajar, sampah-sampah yang terkumpul oleh siswa di kelas akan disetorkan di bank sampah. Sampah tersebut lalu ditimbang dan dipilah mana saja yang bisa didaur ulang ataupun digunakan untuk kebutuhan lain seperti kompos atau ekoenzil. Nah, khusus untuk sampah daur ulang yang memiliki nilai ekonomi, dipisah dan bisa ditukar dengan uang. Uang hasil sampah tersebut tidak langsung diberikan namun ditabung terlebih dahulu di bank sampah dan bisa diambil oleh siswa di akhir tahun. Salah satu anggota ekskul Dean mengaku kegiatan ini sangat menyenangkan, karena bisa menjaga lingkungan sekolah dari sampah. Selain itu, keuntungan lain yakni bisa memperoleh uang yang bisa dimanfaatkan kembali oleh para siswa. Sampahnya ada banyak jenis dari botol, gelas dan lain-lain. Dan ada kardus juga, kaca dan lain sebagainya. Untuk keuntungan bagi yang menyerahkan sampahnya apa? Yang untuk keuntungannya bisa uang juga ada dapat nanti untuk keuntungannya. Sementara itu Dina, pembimbing ekskul PLH menyebut, hingga kini antusiasme siswa dan guru dalam mengumpulkan sampah di sekolah cukup tinggi. Bahkan untuk sampah yang bisa didaur ulang seperti plastik, siswa dan siswi bisa meraup keuntungan jutaan rupiah setiap tahunnya. Namun tak hanya mengincar keuntungan semata, program ekskul PLH ini diharapkan bisa memberikan pemahaman kepada siswa sekolah agar menjaga kebersihan lingkungan untuk kesehatan bersama. Sekol PLH ini ada 16 orang, tapi kami juga melayani murid-murid yang lain bagi murid-murid yang ingin menabungkan sampah di bank sampah yang dikelola oleh murid-murid PLH ini. Jadi, sampai saat ini, anggotaannya tidak hanya dari murid, tetapi juga dari karyawan di sekolah, termasuk juga bapak-ibu guru. Total ada sampai saat ini ada 40 pesertanya. Dan kemungkinan pasti akan nambah terus, karena baru satu bulan ini kami mulai kegiatan pada bulan Agustus, itu antusias sekali murid-murid dan bapak-ibu guru untuk menyetarkan atau menabungkan sampahnya ke bank sampah PLH ini. Kenapa sih Bu harus ada PLH di sekolah ini? Ya, ini sebagai wadah bagi murid-murid untuk mengekspresikan bagaimana mereka mencintai lingkungan mereka. Ada yang belum tahu sama sekali. Nah, melalui wadah ini, mereka belajar memulai mencintai lingkungan hidup mereka, di mana lingkungan ini adalah tempat hidup kita bersama. Jadi, supaya tempat hidup kita sehat, maka tempat hidup kita juga harus sehat. Itulah melalui PLH ini. Dari Jumper, Yudisa di Jumper 1 TV, melaporkan.